Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara install at guard home di OpenWrt ya dan sebagai DHCP server pengganti OpenWrt sebenarnya tutorial ini tuh sudah pernah di-share oleh Bang Rere dan file nanti yang dibutuhkan itu juga dari Bang Rere ya di sini saya hanya membuat video ulang barangkali ada teman-teman yang masih kebingungan atau masih belum paham jadi saya akan pelan-pelan memberikan tutorial biar bisa mudah dipahamin ya karena kemarin mungkin ada yang tanya ya saya lupa siapa di telegram Oke ini adalah firmware yang enggak ada at guard home-nya ya teman-teman oh iya sebelumnya harus pakai firmware OpenWrt versi 21 versi 21 ya kalau 18 19 enggak tahu teman-teman tapi untuk versi 22 enggak bisa ya sudah saya pernah install tuh enggak bisa Oke langsung lanjut ini adalah file nanti yang dibutuhkan silahkan di download di deskripsi ya terus pastikan teman-teman semua pakai ada koneksi internet baik itu pakai inject atau pakai kuota reguler ya terus di sini saya pakai OpenClass nanti buat download download di OPKG update oke dan disini teman-teman bisa lihat nanti sebentar saya buka semua nah bisa lihat disini tidak ada adblock ya buat ngeblokir iklan ini saya akan coba tes sebelumnya buat pengetesan sebelum di connect-in ya sebelum kita install dan ini adblocknya otomatis enggak akan berjalan ya emang enggak ada adblocknya teman-teman oke ini dapat 16 dan semuanya merah oke kita lanjut pertama-tama upload file upload file at guard home nya di folder root oke di folder root terus upload dua ya ini ada at guard home dan luci app oke di upload disini ini di hp juga bisa ya secara nya sama teman-teman sebelumnya diperhatikan disini saya menggunakan ip 192.168.129.5 dan jika teman-teman menggunakan ip yang 1.1 itu enggak perlu dirubah ya karena default nanti di DHCP settingan dari Bang Rere itu 1.1 teman-teman enggak enggak ini ya nanti saya akan rubah oke lah nanti saya jelasin yang belakangannya sekarang kita install aja di terminal oke pertama-tama kita ketik CD enter lalu opkg update kita tunggu sebentar bisa akunnya apa enggak kalau enggak oke bisa ya soalnya biasanya kalau pakai server oke server singapura ini pakai server indonesia pakai RSA enggak bisa teman-teman jadi saya pakai server singapura oke sudah pas lalu kita install opkg install sebenarnya kalau sudah dibikin ipk kayak gini tuh lebih gampang teman-teman kita mau dipermudah ipk sebentar oke tunggu sebentar sampai proses instalasi selesai oke disini untuk instalasinya sudah selesai teman-teman bisa di refresh seperti ini kita lift aja atau bisa buat tab baru lagi ya oke ini saya buka baru lagi kalau dirasa di refresh enggak bisa muncul nah ini sudah muncul ya ini belum bisa dibuka teman-teman ini belum bisa dibuka kita setting dulu di service ya di outward home lalu ini ada centang terus 53 redirectnya kita pilih run as DNS SMS Q terus di save and apply oke tunggu sebentar setelah itu ini kan masih not running ya kita pergi ke network lalu masuk ke DHCP and DNS jadi kita harus berurut ya kalau enggak seperti ini nanti bakalan enggak bisa di booting setelah di reboot teman-teman oke masuk ke sini nih DNS server port kita ganti bebas ya yang penting jangan 5 5 3 jangan 5 3 ya harus lebih dari harus yang lain pokoknya disini saya ubah 5 5 5 3 ya oke save and apply oke setelah itu kita masuk lagi ke part guard home nya di enable nya jangan dicentang dulu ya hilangin habis itu dicentang lagi teman-teman dicentang lagi terus save and apply oke sudah seperti ini nah dia akan running seperti ini oke setelah itu masuk ke out guard start untuk nama pengguna dan kata sandi itu ini root ya ini root terus kata sandinya Indonesia 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 oke seperti ini dan ini sudah bisa terinstall kita setting setting dulu teman-teman nanti ini jangan direbut dulu ya teman-teman karena kita harus perlu setting-setting dulu ini pertama kali kita ignore dulu untuk interface masuk ke interface lalu di lan BRLAN yang BRLAN ini kita edit lalu masuk ke DHCP server di ignore interface lalu di save save and apply oke setelah itu jika sudah selesai seperti ini masuk ke out guard start lagi terus masuk ke pengaturan pilih DHCP oke nah disini yang kita akan ubah teman-teman ini yang poin paling penting jika kita harus menggunakan DHCP at guard home oke karena disini saya menggunakan IP seperti ini 192.168 titik 129.5 oke sebentar ada apa tuh ada angin teman-teman oke titik 5 nah disini kita samakan dihapus ya 192.29 titik 5 oke untuk rentang disini kita samakan dengan IP gateway 129 disini untuk awalan IP yang akan terhubung di HP teman-teman jadi kita harus buat disini saya bikin aja 50 100 juga bisa 50 100 juga bisa oke 10 juga bisa teman-teman jadi harus lebih dari 5 pokoknya disini saya bikin 50 aja terus disini saya bikin berapa ya 100 gitu oke 100 apa ya lupa nih 192 129 oke setelah itu di save oke jika sudah seperti ini bisa direbut atau kita masih setting-setting dulu teman-teman kita akan coba tes adblock sudah bisa apa belum karena disini untuk settingan bang re-re sudah ada ya untuk adblock nya teman-teman oke disini sudah berhasil 79% dan saya akan setting-setting lagi untuk adblock nya teman-teman di ns dulu ya saya setting ini saya hapus aja adblock nya terus save kalau enggak disini saya akan perbarui dulu ya perbarui dulu untuk adblock home nya untuk cara memperbarui dari sini enggak akan bisa ya teman-teman akan gagal seperti ini caranya itu masuk ke sini ke service ke adblock home setelah itu update core version oke tunggu sebentar sampai update selesai ini lumayan ya nanti enggak terlalu lama teman-teman oke ini sudah berhasil untuk version nya yang terbaru tuh versi 107.33 oke setelah selesai seperti ini bisa di refresh teman-teman di release ram oke di release ram terus di update start oke berarti ini sudah berhasil ya kalau tampilannya merah seperti ini hitam maksudnya hitam ada merah merah kebacanya merah teman-teman mohon maaf ya oke kalau hitam seperti ini berarti sudah berhasil untuk mengatur tema gelap dan terang disini ya teman-teman jadi kita bisa atur-atur terus lanjut kita setting-setting untuk atur adblock nya teman-teman hapus-hapus aja ini oke dihapus kita tambahkan lagi dari daftar hitam pilih dari daftar saya centang-centang block list oke ini aja kita sebentar sampai terupdate terupdate otomatis teman-teman dan untuk yang OISD ini saya ganti aja dengan oke 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 sudah berhasil ya ini dan coba deh saya akan coba adblock nya berfungsi apa enggak oke ini dapat 80% ini nanti bakalan naik teman-teman jika membutuhkan beberapa waktu ini bakalan naik sendiri mungkin nyampe bakal nyentuh angka 90% mungkin 93% terus ini tambahan teman-teman jika pengen nge-bypass adblock di browser biasanya nge-bypass saya coba dulu biasanya itu fast SSH oke nah dia akan enggak bisa terbuka seperti ini nah akan minta di-disable untuk adblock nya caranya seperti ini untuk bypass back ad 2 google syndication dot com oke kita tarapkan lalu coba buka lagi bisa apa enggak kalau enggak bisa berarti butuh reboot teman-teman nah enggak bisa berarti butuh gini kita putuskan sebentar lalu dikoneksikan lagi kita keluarkan ini sudah ya nanti saya akan kasih linknya di deskripsi buat file-file nya oke buka lagi flash SSH dot com terbuka ya teman-teman tidak ada notifikasi pemberitahuan buat mendisablekan adblock teman-teman oke untuk adblock start nya sudah selesai sudah terpasang dengan sempurna ya ini nah bisa dilihat query nya query nya ini dapet dapet 497 dan disini saya akan coba tambahkan tab ya disini di dekat di depan modem teman-teman jadi nanti seperti ini bisa dilihat ini remote dari jauh nah seperti ini ini versi B 860 versi 1 awkward home nah ini B860H versi 1 ini sama ya query nya mirip-mirip disini sudah saya modifikasi juga oke saya akan coba tambahkan masuk ke cara menambahkannya begini teman-teman masuk ke file manager terus ke usr terus lib luah lusi view terus dumps tema material header kita edit disini teman-teman terus go advance editor aja biar enak oke nah disini kita tambahkan di depan modem ya ini saya copy aja biar agak cepat nah untuk targetnya blank disini dihilangin aja terus disini ganti ad guard home ad guard aja deh terus ini buka dinyetap buat copy ini teman-teman guard start oke diganti disini oke paste oke setelah seperti ini disave teman-teman lalu kita refresh oke sudah terbaca ya disini ad guard home agh nah sudah bisa teman-teman jadi seperti ini saya akan coba coba ini lagi teman-teman ad block test dapat berapa nih 889 tuh naik kan dia akan naik lagi teman-teman mungkin bisa nyampe 93 bisa nyampe angka sempurna teman-teman oke seperti itu untuk pemasangan out guard home ya ada yang kelupaan teman-teman ini di open class ya settingan open class tuh ada yang kelupaan teman-teman jadi jika dnsnya di open class itu masih aktif sebaiknya dimatikan dulu ya biar dns di open wrt itu bekerja dengan maksimal oke kita disable aja disini disable commit setting lalu masuk ke override masuk ke dns lagi centangnya dihilangin semua teman-teman terus apply oke di apply tunggu sebentar sampai terkoneksi ya nah sudah bisa terkoneksi saya akan coba tes redblock lagi teman-teman oke disini bisa berjalan dengan sempurna dapat 90% dan yang tidak terblokir ini bisa ditambahkan nanti di disini teman-teman sebentar bisa ditambahkan di nyaringan ya sebentar nah disini tambahkan disini yang yang bawah yang ada segini nanti jika ingin menambahkan biar dapat lebih dari 90% teman-teman seperti itu ya oke jadi teman-teman harus teliti cara pemasangan step by step biar tidak terjadi gagal booting ya soalnya kalau gagal booting teman-teman harus burning ulang biar bisa terkoneksi ke open wrt oke seperti itu jadi sekian untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat karena saya menjelaskan sebisa mungkin itu pelan-pelan ya teman-teman kalau masih belum paham nanti bisa ditanyakan di telegram saya link di grup telegram nanti saya akan taruh di deskripsi juga silahkan jika pengen chat saya persilahkan juga ya oke sekian video kali ini teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati